Nah, akar dari 144 itu berapa? Kan 12 ya? Jadi 6 per 12 Atau dipergil jadi setengah Jadi Jangan lupa like and subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar tentang Perkalian skalar 2 buah vektor Nanti ada vektor R2 dan R3 Bangun data dan juga bangun ruang Yang pertama di R2-nya dulu Jika vektor A dikali vektor B Maka panjang vektor A dikali-panjang vektor B Dikali dengan cos alphanya Atau sudut yang terbentuk Kalau vektor A dikali vektor A Tinggal panjang vektor A dikuadratkan saja Berhubungan dengan cos Kalian harus paham dulu tentang trigonometrinya Atau sudut-sudut istimewa Paling tidak kalian harus paham 0-90 derajatnya Tentu soal yang pertama Jika panjang vektor A adalah 12 Dan vektor B-nya adalah 5 Maka Sudut yang terbentuk adalah 60 derajat Tentukanlah vektor A dikali vektor B Nah langsung saja Ini kan tadi kalau vektor A dikali vektor B Panjang vektor A Panjang vektor B Cos alphanya Yang A sudah ketahuan 12 B-nya 5 Dan sudutnya adalah 60 derajat Jadi 12-nya kali 5 kan 60 Cos 60 Itu berapa? Cos 60 sama dengan setengah Jadi 60 kali setengah sama dengan 30 Oke Lanjut Lanjut Nah soalnya yang sama Jika ada panjang vektor 1-nya Panjang vektor A Panjang vektor A 1 Panjang vektor B-nya akar 2 Jadi yang terbentuk adalah 45 derajat Maka A kali B adalah Caranya sama ya Benar ya A-nya 1 B-nya akar 2 Dan cosnya adalah 45 derajat 1 dikali akar 2 kan akar 2 Cos dari 45 Berapa nih? Setengah akar 2 Jadi kan disini Akar 2 kali akar 2 kan tinggal 2-nya 2 kali 1 sama dengan 2 dikali setengah sama dengan 1 Akar 2 Dikali akar 2 kan 2 2 dikali setengah sama dengan 1 Nah Sekarang Kita mencari Sudut yang terbentuknya Kan kalau tadi A kali B sama dengan panjang vektor A Dikali panjang vektor B Dikali cos alphanya Sekarang kita mau mencari Sudutnya Maka Kan disini operasinya perkalian ya Kalau mencari cosnya saja Maka Yang panjang vektornya ini Kita pindah ruaskan ke bawah Karena perkalian Mencari ruas jadi Pembagian Maka cos alphanya adalah A kali B Dibagi panjang vektor A dikali Panjang vektor B Terus lagi biar gak lupa Table trigonometrinya Langsung yang pertama Panjang vektor A 12 Panjang vektor B nya 5 Dan A dikali B adalah 30 Itu kanlah sudut yang terbentuk Dari dua vektor tersebut Nah Masukkan rumus yang disini Nah kan A kali B adalah 30 Bukan 12 dari 5 ya Tapi Vektor A dikali vektor B Kan kalau vektor A dikali vektor B Sama dengan panjang vektor A Panjang vektor B dikali Sudutnya Nah sekarang kita mau mencari Sudutnya Vektor A dikali vektor B Sama dengan 30 Kemudian Vektor A nya kan tadi 12 Vektor B nya 5 Jadi 30 Per 12 kali 5 60 30 Per 60 Sama dengan setengah Nah Kalau cos yang sama dengan setengah itu berapa? Cos sama dengan setengah Berarti 60 derajat Oke Oke Yang kedua Panjang vektor A nya 10 Vektor B nya 6 Jika A kali B sama dengan 30 akar 3 Tentukanlah sudut yang terbentuk Oke Seperti yang sebelah Masih sama caranya A kali B nya kan 30 akar 3 Kemudian A nya itu 10 B nya 6 10 kali 6 Sama dengan 60 Jadi kan ini 30 Per 60 Diberi jadi setengah Maka tinggal setengah akar 3 Cos yang nilainya Setengah akar 3 Itu berapa? Cos setengah akar 3 Yaitu sudutnya 30 derajat Oke 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 Nah lanjut Sekarang perkalian Skalar 2 vektor di R3 Kalau di R3 Ini lebih gampang Daripada R2 Ini gak pake kos-kosan Kalau perkalian Ini kalau vektor A nya PQR Kan 3 ya Ada 3 Kalau dimensi 3 Yang B nya X Y Z Maka A dikali B Itu sangat gampang Tinggal Yang atas Tambah atas Atas kali atas Ditambah Tengah kali tengah Ditambah bawah Kali bawah Oke P kali X Ditambah Ki kali Y Ditambah R kali Z Nah Ini ada Sebuah contohnya Jika alfanya adalah 3 Min 3 2 Dan B nya 3 1 2 A kali B Sama dengan Nah Kan kalau A kali B Atas kali atas Ya kan ya R3 dikali 2 Ditambah Min 3 kali 1 Ditambah 3 kali 2 Nah 3 kali 2 berapa 6 Min 1 Min 3 2 kali 3 6 6 Min 3 Sambah yang 3 Ditambah 6 9 Sangat gampang Cuy Nggak perlu Kali kos-kosan Enak banget Enak Nah Sekarang Seperti yang di R2 Kita tinggal cari Sudut yang terbentuknya Sebenarnya sama Kayak di R2 Kalau mencari sudut Sama dengan Vektor A dikali Vektor B Dibagi Panjang Vektor A Panjang Vektor B Cuman perlu diingat Kan kalau di R3 Panjang Vektor A dikali Vektor B Nya kan Aras kali atas Atau PX Ditambah Y Ditambah RZ Dan Vektor A dikali Vektor B Kan Kalau panjang Vektor R2 Cuman X sama Y Dibagi doang ya Kalau di R3 Kan Akar P kuadrat Ki kuadrat R kuadrat Karena ada 3 Dikali dengan Vektor yang keduanya Misalnya X kuadrat Y kuadrat Z kuadrat Kadang di buku Ditulis juga Ada A1 B1 C1 Atau Yang lain ya Ini cuman kita Tadi kan pakenya PQR Dan XYZ Langsung saja ke TKP Ini jika ada Vektor A nya 2 Min 4 Min 2 B nya Min 1 Min 1 Min 1 2 Adalah Vektor pada Bangun ruang Tentukanlah Sudut yang terbentuk Dari Kedua Vektor Tersebut Post alphanya Ingat Yang atas PX KY RZ Berarti kan Atas Kali atas Tengah Kali tengah Bawah Kali bawah Atas Kali atas 2 kali min 1 Min 2 Min 4 Kali min 1 Plus 4 Min 2 Min 2 Plus 4 Yang atas Gampang lah ya Kalau yang bawah Panjang vektor A nya Berarti panjang vektor Yang disini Berarti kan Akar dari 2 kuadrat Min 4 kuadrat Dan Min 2 kuadrat Yang B nya Juga sama 2 kuadrat kan 4 Min 4 kuadrat 16 Min 2 kuadrat 4 Ditambah Min 1 kuadrat 1 Min 1 kuadrat juga 1 Min 2 kuadrat Adalah 4 Nah Jadi kan 6 per 4 tambah 16 20 tambah 4 24 114 6 Jadi 24 Dikali 6 Nah 6 per 144 Akar dari 144 Itu berapa? Kan 12 Jadi 6 per 12 Atau diberkir jadi Setengah Cos yang nilainya setengah Jadi berapa? Nah Inter 60 derajat Oke Sudah paham belum? Paham lah ya Kalau Ada pertanyaan Silahkan tulis juga Di kolom komentar Dan ini adalah Yang kalian tunggu-tunggu Yaitu Latihan soalnya Ada 2 soal saja Yang di R3 Kalau di R2 Mungkin kalian udah Jago-jago dan jago Ini contohnya Yang dibuat R3 saja Oke Jika video ini Bermanfaat Silahkan Like And share Berikan ke teman kalian Oke Terima kasih cukup Sampai disini dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat menikmati